Alhamdulillah Wa'ala'alihi wa'ala'ala'amma'ba'bu Setinggi puji, sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Mabud Dengan Alhamdulillah kita bertuntun sebagai tanda hamba bersyukur Salawat dan salam Kita bertabur kepada Nabi Muhammad SAW Allahumma sali'ala'amma'ad wa'ala'ali'amma'ad Nabi Tenggulung segala umat Pembawaan umat di dunia dan di akhirat Dewan juri yang terhormat Ustaz-Ustazah dan teman-teman yang Allah cintai dengan Allah Pada kesempatan ini Izinkan Allah untuk menyampaikan teman-teman keistimewaan sholat Selanjutnya yang dihormati Allah Sholat adalah sebuah kisir, salawat dan doa Di antara keistimewaan sholat yaitu Yang pertama, sholat adalah keistimewaan Allah yang eksklusif Perintah sholat, perintahnya waktunya Di waktunya oleh Allah SWT Kepada Nabi Muhammad SAW Berbakat antara Amalaikat Jurnil dalam pedisi polisi Polisi tidak hanya eksklusif Namun, salat juga tiangnya agama Yang artinya, sholat adalah tiangnya agama Barang siapa yang menegakannya, maka dia telah menegakkan agamanya Dan barang siapa yang merobohkannya, maka dia telah merobohkan agamanya Dalam pelaksanaan ayat, sholat bukan hanya sekadar kewajiban majak Tapi dari itu, sholat merupakan bukti Bahwa seseorang beriman kepada Allah SWT Berapa banyak manusia dengan mudahnya menegakkan sholat Tanpa merasa bersalah Subuh ke siang? Jumur kelepoh? Tan Asal diperjalanan? Maghrib tercapek? Tan Dan bisa terhidu? Tan Ingatlah hadirinya dimulai akan Allah Allah berkirman dalam Quran Surat Al-Mabun bayang 5-5 Alhamdulillah, shaytulillahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, sholatim Yang kedua, Allah berkirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7 Alhamdulillah, shaytulillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa'id ta'adna rabbukum la'in syakartum la'adzi Dan lakum walaknya kakatuhin la'adzi wa'lashadid Yang artinya, jika kalian menyukuri nikmaku Maka aku akan menambahkan nikmaku para karyat Dan jika kalian mengikari nikmaku Maka azadzi wa'adzi Hadirin yang berbahagia Banyak sekali nikmat yang Allah berikan pada kita Masya Allah banyak sekali ya teman-teman Apa saja yang salah kita lakukan Kalau kita sekenai pada kita ya Kalau subhanallah ke Allah Berkirman dalam Quran Surat Al-Kawusar Ayat 1, 3, 2 Oh, lebih lanjut syaitan yang lojib Oh, gak pernah ya di pas Setelah ini kami telah memberi kamu penikmatan yang banyak Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan baklubanmu Dalam sholat ini dijelaskan bahwa Atas segala nikmat yang dibandingkan Allah hanya meminta Tuhanmu dan syukurnya dengan cara Mendirikan sholat Allah meminta Uang ke kita, gak teman-teman? Ya Allah meminta Uang ke kita, gak teman-teman